Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan Oke, untuk semester 2 ini kita akan memulai dengan buku baru yaitu memasuki buku tema 6 Daur hidup hewan Setiap awan memiliki daur hidup yang berbeda-beda ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap-tiap hidupnya Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti mengalami metamorfosis Sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis Contoh ini telur Dari telur ini berubah menjadi anak ayam yang menetas dari telur Menjadi anak ayam tumbuh Menjadi ayam dewasa Metamorfosis pada hewan Metamorfosis dibedakan menjadi dua Yaitu metamorfosis sempurna Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna Pertama, metamorfosis sempurna Daur hidup kata Dari telur, berudu atau kecebong Kata muda dan kata dewasa Seperti ini Daur hidup dari kata Kedua, daur hidup nyamuk Telur, larva atau tempaya, pupa, kemudian nyamuk, dewasa Ketiga, daur hidup lalat Dari telur, larva, tebelatung, pupa, kemudian menjadi lalat dewasa Kemudian yang kedua, metamorfosis tidak sempurna Yaitu ada daur hidup kecoa Dari telur, larva, kecoa, dewasa Kemudian daur hidup capung Metamorfosis tidak sempurna ini Dari telur, larva, kemudian capung, dewasa Ini daur hidupnya Kemudian daur hidup jangkrik Kita tahu sendiri kan jangkrik yang bisa buat mancing Nah inilah daur hidup dari jangkrik Telur, nympha, jangkrik, dewasa Prosesnya Kemudian kita harus tahu Apa pentingnya pelestarian sumber daya alam Indonesia adalah negara beriklim tropis Yang berbentuk kepulauan Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam Baik hayati maupun mineral Sumber daya alam hayati meliputi benda-benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia Contohnya Hewan Tumbuhan yang disebut dengan sumber daya alam nabati Serta mikroorganisme Sumber daya alam mineral di Indonesia berupa benda-benda tambang Seperti minyak bumi Batu bara Timah Emas Perak Dan tembaga beserta batuan seperti batu Kapur Kaolin Semen Pasir Batu Bualam Dan tanah Lihat Kemudian berikutnya Keberadaan sumber daya alam Baik hayati maupun mineral harus selalu dijaga kelestariannya Nah Caranya Bisa Kita lakukan Atau bisa kalian lakukan Dengan cara membuat poster tentang pelestarian sumber daya alam Bapak kasih contoh Disini ada contohnya Disini Ada gambarnya Kemudian ada kalimat-kalimatnya yang singkat pada jelas dan berisi Hijaukan daunku kembali untuk masa depan Bumi kita Kemudian Buanglah sampah pada temannya Itu juga adalah salah satu cara kita untuk pelestarian sumber daya alam Nah Kemudian disini sumber daya alam Kemudian kita akan melestarian mahluk hidup Bagaimana caranya Nah ini adalah usaha yang Pelestarian hewan yang pertama Yaitu Dengan yang pertama Menanggar hewan langka Dengan cara Mengisolasi hewan tersebut Mengambil telur-telur hewan langka Untuk membantu Penetasannya Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih sesuai D Membuat undang-undang perburuan E Menindak tegas para pelanggar Dengan memberi sanksi hukum Sesuai hukum yang berlaku Yang kedua Usaha pelestarian tumbuhan Yang pertama kan Pelestarian hewan Kemudian yang Poin Dikutnya Atau yang kedua Yaitu Pelestarian tumbuhan Yang pertama Kebun koleksi Yaitu Biasanya hanya untuk Mempertahankan tumbuhan bibit unggul Contohnya Kebun kelapa di bone Dan kebun mangga di pasur Kemudian Kebun plasma nutva Merupakan Perkembangan kebun koleksi Contohnya adalah Kebun plasma nutva Dici bonang L.I.P Dengan buah-buah inti Talas dan Sue Terima kebun botani Diri kebun Tahun 1817 Di Bogor Terkena dengan nama Kebun Pokok Puing itu saja Yang bisa saya Sampai Pada hari ini Dipelajari Dengan Tekun Dengan baik Dalam membaca Materi Segini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Obro kato Terima kasih telah menonton!